Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama 18 perusahaan yang ada di Aceh melakukan penanda tanganan bersama terkait rencana kerja program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR yang akan dilaksanakan di Aceh sepanjang tahun 2023. Penanda tanganan tersebut berlangsung di Meligo Gubernur Aceh pada Senin 17 April 2023. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengharapkan anggaran CSR dari sejumlah perusahaan yang ada di Aceh itu benar-benar memberikan dampak yang membangun bagi masyarakat. Ia mengatakan perusahaan dapat ikut serta berperan dalam membangun dan menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat Aceh. Ahmad Marzuki meminta agar penggunaan anggaran CSR 2023 terarah. Ia yakin melalui kerjasama antara perusahaan dan pemerintah anggaran CSR dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penggunaan CSR, penjabat gubernur meminta perusahaan selalu berkonsultasi dengan Bapada Aceh sehingga dapat ditunjukkan bidang apa saja yang perlu dibantu perusahaan untuk masyarakat.